Apple tengah menyelesaikan kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA untuk memperoleh hak siar turnamen sepak bola antar klub dunia pada 2025 mendatang. Nilai kesepakatan hak siar tersebut mencapai 1 miliar dolar Amerika. Raksasa teknologi Apple terus mengembangkan bisnisnya termasuk untuk segmen Apple TV. Untuk mendukung hal tersebut, Apple tengah menyelesaikan kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA untuk mendapatkan hak siar turnamen bola terbaru, yakni kejuaraan antar klub dunia tahun 2025 mendatang. Berdasarkan laporan New York Times yang dikutip dari Reuters, FIFA hampir mencapai kesepakatan dengan Apple untuk memberikan hak siar televisi di seluruh dunia untuk turnamen antar klub dunia 2025. Kesepakatan dengan Apple kemungkinan akan diumumkan segera pada bulan ini dan nilainya berkisar 1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 16,21 triliun rupiah. Meski begitu, nilai tersebut hanya seperempat dari perkiraan pertama FIFA, yaitu sebesar 4 miliar dolar Amerika. Jika perjanjian tersebut resmi disepakati, maka Apple akan mendapatkan keuntungan dalam bisnis streaming di tengah persaingan yang ketat, terutama untuk mendapatkan hak siar acara olahraga yang banyak ditonton masyarakat. Hal itu sekaligus membuka peluang Apple menambah pelanggan. Ada pun turnamen yang akan disiarkan tersebut bakal diikuti 32 tim dan diadakan tahun depan antara 15 Juni hingga 13 Juli. Menurut rencana, tidak ada kejuaraan besar yang dijadwalkan selama periode ini untuk memungkinkan pemain beristirahat di luar musim kompetisi sebelum piala dunia antar negara pada 2026.